Halo Sobat Entrepreneur, salam hebat, luar biasa. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Arief Suryango. Saya adalah salah satu murid dari Bapak Chandra Putra Negara dan mentor di komunitas Yes. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview sebuah buku yang berjudul Badai Pasti Berlalu Karangan Bapak Chandra Putra Negara. Jadi, sebelum memulai review pada hari ini, saya ingin membacakan sedikit ya tentang sinopsis dari buku ini. Jadi, di buku ini menceritakan bahwa kepahitan hidup bisa memacu seseorang untuk meraih kesuksesan. Akan tetapi, tidak semua orang bisa memanfaatkannya, teman-teman. Hanya mereka yang kaya mental yang mampu melakukannya, yaitu Bapak Chandra sendiri. Bapak Chandra Putra Negara melalui buku ini mencoba berbagi pengalaman hidupnya yang sangat menarik. Ia membuktikan bahwa komponen kaya mental seperti keyakinan, kerja keras, fokus, konsisten, dan sebagainya bisa merubah nasib dari miskin menjadi kaya, teman-teman. Jadi, buku ini berisi 11 bab ya, teman-teman. Tetapi, pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview bab yang ke-10 yang berjudul Keseimbangan. Jadi, sebelum saya mereview apa isi dari bab 10, teman-teman, tentang keseimbangan, saya ingin sharing sedikit pengalaman saya. Jadi, kira-kira 3 bulan lalu, saya keluar dengan teman saya, namanya si A. Lalu, si A tanya saya gini, Riff, kamu sering posting-posting di Instagram tentang bisnis itu kira-kira pencapaianmu apa? Lalu, dia tanya gini sama saya, Kok kamu sudah lama ikut bisnis, tapi kok kamu gak pernah pakai barang-barang berbranded, teman-teman? Contohnya, branded A, branded B, dan branded C. Sedangkan dia, barang-barangnya semua branded, teman-teman. Contohnya, barang A, merek ini, merek ini, dan merek ini. Lalu, sebenarnya saya mau menjawab dia, teman-teman. Tapi, saya langsung keingat dengan sharing dari Pak Chandra, yang berkata, Silent is gold, talking is silver. Lalu, saya meresponnya dengan hanya diam, teman-teman, sampai kami tiba di tempat tujuan. Lalu, teman yang kedua tanya gini sama saya, teman-teman. Dia tanya gini, Riff, aku sering lihat kamu posting-posting tentang bisnis di Instagram. Emangnya, sudah berapa banyak duit yang kamu kumpulkan dari kamu bisnis itu? Lalu, saya hanya menjawabnya dengan tersenyum. Saya bilang, ah, tidak kok. Jadi, kesimpulan saya dari dua sharing saya tadi adalah, rata-rata teman saya berpikir, kesuksesan itu hanya didapat dari berapa uang yang kita punya, branding apa yang kita pakai, dan bagaimana penampilan kita. Tetapi, saya banyak belajar dari buku ini, teman-teman. Dalam buku ini berkata begini, beda antara orang kaya dan sukses hanyalah satu. Orang sukses pasti kaya, dan orang kaya belum tentu sukses, teman-teman. Sangat menarik, bukan? Jadi, saya lanjut ya. Orang kaya hanyalah kaya dari satu aspek, yaitu aspek finansial. Sedangkan orang sukses sudah sukses dalam 8 aspek kehidupan. Contohnya, yang pertama, aspek finansial, sosial, keluarga, rekreasi, spiritual, pengembangan diri, kesehatan, dan karir. Jadi, menurut buku ini, sangatlah disayangkan apabila sukses cuma dikaitkan dengan satu aspek, yaitu aspek finansial, teman-teman. Orang bisa saja kaya raya. Tetapi, apabila kehidupan rumah tangganya, kehidupan sosialnya sangat buruk, apakah dia bahagia? Belum tentu, teman-teman. Ataukah dia punya rumah mewah, punya kapal pesiar, tapi kerjanya apa? Hanya keluar masuk rumah sakit. Apakah dia bahagia? Tentunya tidak, teman-teman. Dan saya yakin, tidak ada orang yang mau hidupnya seperti itu, teman-teman. Jadi, kesimpulan video saya kali ini, marilah kita sama-sama cek diri kita dari skala 1 sampai 10. Dimanakah kondisi aspek kehidupan kita? Yaitu pertama, dari aspek sosial, gimana hubungan kita dengan teman, gimana cara kita berbaul, bersosialisasi dengan teman-teman. Yang kedua, yaitu keluarga. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua, dengan saudara, dan keluarga kita yang lain. Yang ketiga, yaitu rekreasi. Bagaimana kita, di samping kesibukan kita, pekerjaan, kita masih menyempatkan waktu untuk rekreasi. Lalu yang keempat, spiritual. Bagaimana kita menjalankan ibadah, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Lalu yang kelima, pengembangan diri. Kita mengikuti seminar, mendengarkan channel Success Before 30, dan lain-lain. Bagaimana kita juga mau belajar, dari kesalahan kita, itu termasuk dalam pengembangan diri. Lalu, yang keenam, yaitu kesehatan. Bagaimana kita menjaga kesehatan kita, rajin berolah-olah, dan lain-lain. Dan yang ketujuh adalah, bagaimana kita dalam karir, bagaimana kita dalam pekerjaan kita, dan lain-lain. Saya banyak belajar dari buku ini. Dalam buku ini berkata, apabila Anda berusaha, untuk belajar memenuhi 8 aspek kehidupan tersebut, maka hidup Anda, mulai serimbang. Pada buku ini juga berkata, tingkatkan kapasitas diri Anda, sebelum meningkatkan aspek finansial Anda. Bila kapasitas dan sikap Anda meningkat, maka karir dan finansial Anda, akan mengikuti dengan sendirinya. Oke, demikianlah review buku Badai Pasti Berlalu dari saya. Jika teman-teman suka, teman-teman boleh like, komentar, dan teman-teman boleh subscribe channel YouTube saya. Sukses untuk teman-teman, salam hebat, luar biasa!